Selamat datang di channel Iwak-Iwak Video kali ini Saya akan membahas Cara merawat ikan molly Agar dapat berumur panjang Namun Seperti biasa Sebelum kita ke pembahasannya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sebagai bentuk support kalian Untuk channel ini Jika sudah Terima kasih banyak Dan langsung saja ke pembahasannya Ikan molly adalah ikan hias Yang cukup populer Dan banyak peminatnya Cara memeliharanya pun Tergolong mudah Hal inilah yang menjadi alasan Mengapa ikan hias ini banyak dipelihara Namun Sebelum mulai memeliharanya Ada baiknya kamu memperhatikan Hal-hal dasar tentang Pemeliharaan ikan molly Agar membantu menghemat Waktu pemiliknya Dalam jangka panjang Apalagi Ikan ini memiliki Umur yang cukup panjang Yaitu sekitar 3-5 tahun Hal ini dipengaruhi Karena kualitas Pemeliharaannya juga Inilah beberapa cara Merawat ikan molly Agar dapat berumur panjang 1. Perhatikan ukuran Ukuran wadah atau Akwarium Umumnya Ikan molly bisa dipelihara Di dalam akwarium Berukuran 38 liter Hal ini Karena ukurannya yang kecil Sehingga tidak membutuhkan Tempat yang besar Namun Jika jumlahnya lebih besar Dan banyak Disarankan untuk menggunakan Wadah atau akwarium yang lebih besar 2. Parameter air Ikan molly merupakan Jenis ikan air tawar Persebaran alaminya luas Dan banyak ditemukan Di sungai bahkan air payau Habitat mereka adalah Air hangat dengan suhu 22-25 derajat celcius Dan pH netral Sekitar 7,5-8,5 Namun Parameter air Dapat bervariasi Berdasarkan Spesies yang dipelihara 3. Menambahkan dekorasi Molly sangat senang Dengan tempat tinggal Yang sesuai Dengan habitat aslinya Oleh karena itu Kamu juga perlu Menambahkan batu Kayu Dan tanaman air Seperti Anubia Serta Verietas Yang lebih pendek Seperti Pakis Jawa Untuk menghiasi akwarium Jangan lupa juga Pada bagian bawah akwarium Tambahkan substrat pasir Atau kerikil Kamu juga bisa mendapatkan Keuntungan dari pasir aragonit Karena Menyebarkan mineral Bermanfaat ke dalam air 4. Pencahayaan dan filtrasi Untuk pencahayaan Ikan ini tidak Pilih-pilih Meski begitu Molly tetap Membutuhkan lampu Untuk menjaga tanaman Agar tetap sehat Lakukan sistem penyaringan Yang kuat Karena Molly Adalah penghasil Limbah yang besar Sekelompok kecil Dapat dengan mudah Meningkatkan kadar Amonia Dan nitrat Ketingkat yang tidak sehat Pilih filter kuat Yang dapat menampung Banyak media Dan tambahkan Spon internal Atau eksternal Di dalamnya 5. Pemberian makanan Ikan Molly Termasuk ikan herbivora Mereka gemar Memakan alga Dan menikmati Sayuran pucat Seperti Selada Bayam Dan sayuran lainnya Namun tak jarang Ikan Molly Juga sesekali Menyantap cacing darah hidup Atau beku Dapnia Dan udang air asin Pemberian makanan Hidup ini Bermanfaat Sebagai tambahan nutrisi Dan memberikan Stimulasi Yang sangat dibutuhkan Selama waktu makan Itu dia Panduan Memelihara Ikan Molly Agar dapat Berumur panjang Semoga video ini Bisa bermanfaat Bagi yang ingin Memelihara Ikan Molly Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.